Halo semuanya, kembali lagi di channel Asrolo dan Hari guys, gue mau kasih tunjuk kalian Data pack yang kemarin gue bilang ya di video sebelumnya, kalian cek videonya Disini ada beberapa data pack yang sama, tapi dicampur ya guys, dicampur dan ditambah guys Biar Minecraft world kalian makin mantap ya guys ya Anyway guys, sebelumnya itu guys, disini kalian nanti akan gue kasih tunjuk cara install data pack ini, oke? Oke guys, gue mau kasih tau cara install data packnya, disini sedikit berbeda ya guys Gue, kalo create new world, misalkan gue kreatif nih ya, terus data pack, kita masukin open folder Nah guys, disini kalo kalian open folder, disini daerah waktu open folder, mereka langsung buka MC world strip bla 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 Nah, ini kalian masukin semua, bikinin, terus yang immersive sound juga, biar ada suara-suaranya itu Pokoknya ntar gue tunjukin semua ya guys ya Nah, kalian udah habis copy paste itu semua, kalian tinggal balik lagi ke Minecraft kalian, ya kan, kesini Tapi gak kayak kemarin guys, ini gak bisa ngasal Nah, kalian harus pertama taruh William Whiters overhaul, overworld yang itu Terus, kalian harus tambahin yang Pantasmal Forest itu Ya, jadi ini kalo misalkan harus di atas ya guys, gak boleh di bawah Kalo di bawah, dia gak akan ke-load di worldnya sama sekali ya Jadi, ini yang William-William ini nih yang punya ini Dia harus William yang, pokoknya untuk worldnya tuh dia paling bawah Dan itu ya sisanya di atas Terus kayak ada etonnya juga nih, kayak ini juga nih Pokoknya ini harus di atasnya itu semua Sama many more biomes, kalo bisa sih aku saranin di bawah ya guys ya Di bawah sini ya guys, biar aman aja, biar aman gitu Terus untuk yang bangunan-bangunan kayak villager, kayak gini-gini Itu di atas aja ya guys, taruhnya di atas aja semua nih Kayak Wall of Conquest, kayak gini Itu di atas, di atas, jadi urutannya begini ya guys ya Many more biomes, sebenarnya bawah Terus yang William Whiters punya overhaul worldnya Kedua, terus ketiga, gini-gini, begini, begini, begini Pokoknya kalian ikutin aja Kalian pencet, done Oke, udah selesai pencet-pencet, done Kalian tinggal create new world, ya kan Terus disini ada kayak warning, blablabla Kalian tinggal proceed aja Atau lanjutkan Setelah kalian udah selesai loadingnya Sebelum kalian kemana-mana Sebelum kalian mulai dengan main gamenya Kalian harus rest, reload, slash reload Nanti ke vortex, ini ya guys ya Dungeon now loading, blablabla Dungeon blablabla Nah, kalau misalkan udah keluar begini Kalian udah slash reload di awal-awal Kalian baru bisa ketemu dungeon-dungeonnya Atau bangunan-bangunan tambahannya ya guys ya Ini kalian bisa lihat ya tuh Worldnya tuh ya Asik banget gak sih itu worldnya Cakep banget lagi worldnya yang gue dapet Wow Nah guys, setelah itu guys Kalian tinggal Disini ada resource pack Ada resource packnya disini gue pake stay true Biar ada daunnya Biar lebih keren Dan bangunan-bangunan Apa namanya Rumput-rumputnya jauh lebih keren Jadi ada Dynamiknya gitu Anjay Terus ada Disini kalian harus download resource packnya Dari dungeon now loading Sama immersive sound resource pack ya Link ada di deskripsi semua ya guys ya Jadi kita langsung Mulai aja ke videonya guys Let's go Nah guys, menurut kalian gimana guys Tadi ya cukup simple lah ya Stepnya ya Kalian bisa ngikutin Itu gampang banget Ya, jadi kita langsung mulai ke video hari ini ya guys Nah guys Kalau kalian perhatiin nih Worldnya masih sama Pake data pack yang kemarin Yang bikin worldnya tuh Kalian jadi lebih keren Cuman disini kita tambahin yang namanya Many more biomes ya guys Jadi biome-nya ini Nambah guys Bukan biome vanilla doang sekarang Ini ada biome yang lain lagi guys Bukan biome ya guys Biome Jadi kalau kalian lihat ya Locate biome Misalkan ada badlands Badlands plateo Blah-blah-blah-blah-blah-blah Pokoknya vanilla-vanilla gitu Oke Cuman kalau kalian locate biome Terus ada MMB Tuh Kalian lihat Ada banyak lagi Oh tuh Gaya tuh guys Kalian lihat gak tuh Berapa banyak biome tambahan ya guys ya Kalian bisa lihat Ini sih Wah Cakep banget sih Tapi gue gak akan nge-cover semua Gue akan beberapa doang Yang gue suka aja Kayak contohnya tropical island gitu Contohnya Kita simple aja Tropical island Kita lihat Oke ini tropical islandnya guys Wow tropical islandnya Biome-nya perasaan Menyatu dengan pulau Oke Terada aneh Cuman yaudah ya Ini pokoknya tropical island Itu biasa ada kayak di Ocean-ocean gitu Terus Nih kayak gini nih Contohnya nih Nah nih tropical island nih Nah nih tropical island kayak gini nih Tuh kalian bisa lihat ya Jadi kalian kalau suka Tinggal di pulau-pulau gitu Terus mau World Apa kayak Mau main survival disini Itu bisa ya guys ya Ada tropical islandnya Terus ini jungle-junglenya Juga masih ya sama kayak yang Data pack kemarin ya Nih kalian bisa lihat Tetap gila Terus juga Oh ini juga ada Bayam baru juga Ini namanya Lushcliff ya Ini kalau kalian lihat Ini dia kayak ada gunung-gunung Bulut-bulut gini Jadi kalau kalian suka nih ya Kalian suka sama world yang kayak Ada spike-spike begini Atau Lushcliff namanya Ini kalian bisa tinggal di daerah sini Kalian bisa lihat ya Tuh Kalian bisa tambahin Kayak rumah-rumah gitu Sampingnya Terserah kalian ya Tapi ini menurut gue sih Interesting sih guys ya Jadi ini worldnya lebih Fantasi gitu ya Ini gue gak akan Muter-muter dulu Gue akan pergi ke tempat Yang namanya Ini ya guys ya MMB Kita coba Cari yang namanya Ancient Oak Valley Ini favorit gue ya guys One of the best Menurut gue Ini simple tapi keren Oke kita lihat ya Kita lihat 3, 2, 1 Menurut gue ini simple Tapi kalau untuk build Ini keren banget Kalian lihat ya Open field begini Tempatnya Tuh Ya kan Tuh enak gitu Terus ada bunga-bunga gitu kan Tapi itu belum the best guys Kalian lihat belakangnya nih Lihat pohonnya Oh my god Ini guys ya Kalau ini beda biome lagi sih Senarnya Cuman jadi kayak Ini ada namanya Fertile fields Kalau kalian lihat ya Ini namanya Fertile fields Ini juga ada biome ya Cuman yang gue suka nih Biome ini guys Biome walknya ini loh Nih ya kita Time set Noon dulu kali ya Noon Biar siang gitu Oke Biar kita bisa lihat dengan jelas Ini guys ya Kalian bisa lihat ya Tuh Biome nya dia begini Menurut gue sih Untuk build enak banget sih Kalian feel nya dapet banget Gak sih Kayak gini tuh Kalian coba tuh Tinggal disini Nah jadi ini Data packnya nih Gila banget ya Nambahin biome nya Banyak banget Literally banyak Gak tau dah Sebanyak apa Oke next Gue mau lihat ya Disini tuh ada senara Ada banyak banget ya guys Kayak Ada bush hills Ada Borel lakes Gue gak pernah lihat Ini bahkan belum Gue puter-puter juga guys Belum pernah gue kunjungin Terus juga Oh ini kayak gini Tempatnya tuh Kayak begini guys Kayak ini ada kayak Lake nya ini Atau sungai nya dikit Cuman basically ya Begitu aja gitu Ya Terus kita coba Cari lagi nih Kayak Oh kalau gak salah Namanya wetland Wetland juga keren banget guys Kalau kalian suka air-air gitu Nih guys Jadi tempatnya tuh Kayak banyak banget Kayak air-airnya Pulau-pulaunya tuh Begini-begini doang tuh Ini kalau kalian yang suka Tempat-tempat Kayak gini ya guys Yang banyak air-airnya gitu Oh sama ini nih Gue juga belum liat nih Yang biome ini nih Ini nama biome nya apa gitu Ini soalnya warnanya cakep banget guys Jujur dulu Warnanya cakep banget Ini namanya Tiger Mountains Oh Tiger Mountains Biasa ya guys ya Jadi sama yang datapak kemarin Diganti Jadi warnanya lebih Bright Lebih asik diliat gitu Kalian bisa liat ya Ini biome-biome barunya Ini kayak wetlands gitu Jadi banyak air-air Air tuh Air dimana-mana Kawan-kawan Oh terus nih guys Ada Oke terus ini ada Structure baru Seperti kayak gini juga Senang masih banyak lagi Structure-structure lain juga Jadi kalian bisa Nanti kalian Nanti gue coba cari ya Atau kalian explore sendiri ya Soalnya banyak banget Kayak Bangunan yang berbeda-beda Ya ini juga Ini ya guys Ini apa namanya Ini apa sih Jungle ya Gak tau namanya apa sih Moonsun Forest Namanya guys Tuh kalian bisa liat ya Jadi ini kayak ada forest tambahan juga Ini juga enak banget Kalau kalian tinggal disini ya Kayak bikin Tempat base kalian Dan juga seru Oh tuh Padahal guys Kalau kalian denger ya Ini ada yang namanya Ini ya guys Data pack immersive sound Dimana tuh Suaranya tuh Lebih realistik gitu Kayak ada angin Ada suara air Kayak suara laut Ada suara burung Semacamnya gitu ya guys Nih kayak gini nih Contohnya ya Kalau kalian bisa denger ya Tuh guys Kalian bisa denger gak? Ya guys ya Begitu ya guys ya Nah ada satu lagi guys Namanya Keren banget guys ini Oke Kalian siap-siap ya Namanya Locate Biome Glowing Eh MMB Glowing Forest guys ya Kalian liat ya 3 2 1 Bam Warnanya biru begini guys Fantasi banget gak sih Bah Liat gak sih Forestnya begini guys Ini tapi Hah Ini memburik guys Ini kecil anjir Coba ya guys Kita cari yang Lebih besar Sabar sabar Nah guys Ketemu juga ya guys Akhirnya ya guys Yang besar Nah ini guys Ini namanya Glowing Forest ya guys Sama ini Disini ada Modified Jungle Yang gunungnya tinggi-tinggi Kalian bisa liat sendiri nih Rada keren gitu ya Ya guys Kalian bisa liat Disini tuh Ini forestnya begini Kalian kalau mau Buat tema-tema Fantasi Semuatu semacamnya Ini cocok banget ya guys Tempatnya ya guys ya Wah gila sih ini Ini gue tunjukin ya Kalau malem Asik banget sih Ini guys Apa Ars Rada Transisi dikit guys Kita ini dah Time set 12.000 Eh 15.000 Nah Malem Tuh guys Jadi forestnya tuh begini guys Bayangin guys Kalian lagi main survival Tempatnya begini Ada glowing-glowing Kurang mantep Apa lagi guys Gitu Gila gak Ini salah satu Favorit gue sih Terus juga Ini kalian bisa liat Gunungnya Gila guys Sampai atas-atasnya Wah Itu guys ya Glowing forest guys One of the best Menurut gue Tapi Ada lagi guys Dari pembuat Dari pembuat train ini Wow Oh my god Wah ini keren sih guys Wah Parah sih Ini keren banget sih Wah Oke guys Gue udah siangin lagi Ini keren banget sih guys Baik guys Yang tadi yang pembuat Yang bikin world generatornya ini Bukan yang biome Bukan yang biome Tapi world generatornya ini Itu Dia ada add-on Dimana dia itu Ini kasih Namanya Apa Kayak Dark forest Tapi versi Versi fantasinya gitu loh Kayak Gak tau lah Pokoknya keren banget Gue harus cari juga Soalnya ini dark forest doang Dan harus nge-gacha Jadi gue harus cari dulu Kayak seperti ini Contohnya Kalau misalkan langsung ketemu Mantap gitu Jadi pokoknya basic dark forest Segini cuman Lebih keren Ntar kalian lihat sendirinya Tunggu gue cari guys Tunggu gue cari Sabar Oh iya guys Itu kalau kalian lihat Di bawah nih Adalah clerics hideout Nah Ini dari Datapack dungeon loading now ya Ini dia Jadi itu Ada Ada kayak rumah cleric tuh Kalian bisa lihat Ini ada gedung baru Ini kayak dungeon gitu Semacamnya bukan dungeon sih Ini kayak Structure baru Ada structure baru Ada dungeon baru Pokoknya keren-keren dah ya guys Ada achievement baru juga Soalnya disitu Oke kita lanjut Cari dark forestnya lagi ya guys ya Oke guys Setelah gue mencari Sekian lama Perjuangan gue Akhirnya ketemu juga ya Dark forest ini ya guys Hah Ini guys ya Ini jadi dark forest Tapi kayak di Biome nether tuh Kalian bisa lihat ya Tuh Dark forest hills Cuman biome nya kayak gini tuh Ntar ada teman-teman dari nether Kayak contohnya begini Kalian bisa lihat ya Tempatnya begini guys Tuh Wah Warnanya cakep gak sih Terus ada lampu-lampu Begitu Ada kayak glowing shroom Atau apa namanya Glowing shroom Atau apalah namanya Disini jadi Disini banyak kayak tambahan Cuman ya Ya ribetnya disini Banyak mau apa ya sih Guys soalnya gelap banget Cuman tempatnya keren sih Parah sih Keren banget sih Kalian bisa lihat tuh Ada tambahan ini Kayak begini-begini Gitu Ada glowing-glowing Kan asyik gitu Kayak fantasinya Dapet banget gak sih Bah Ini basically sama ya Mirip kayak glowing Glowing forest Cuman ini versi yang lebih gelapnya doang Dan lebih ada mushroom-masherum gitu Jadi kayak enak aja dilihat Oke guys Nextnya ini ada Disini ada namanya Locate Biome Volcano Disini ada Volcano juga MMB Volcano Ini guys ada Volcano juga Cuman jujurnya Volcannya Gue kurang demen Soalnya dia kayak Tepatnya tuh kayak cuman Basically basalt Kayak gini-gini Terus ada Volcano Volcano kecil Jadi kayak ada Lava-lava city Kayak gini Cuman ya Memberi Variasi lah ya guys Memberi variasi Kepada world Overworld kalian ya guys Jadi kalian gak perlu gitu Cari magma cube gitu Ke nether Ngapain gitu ya Udah ada gitu disini Dan Oh terus juga itu guys Kalian bisa lihat ya Desertnya nih Ya guys ya Desertnya ada yang begini guys Keren banget ya Namanya Overground Sands Nama Nama Biome ya guys Tung guys Kalian bisa lihat ya Disini juga biasa ada Village-village Seperti itu Contohnya baru gue bilang Ada village juga nih Sebagian Jadi kalian coba aja install ya Tuh guys Terus guys Ini ada satu lagi guys ya Spruce yang gede banget ya guys Literally gede banget nih Tebel Tuh kalian lihat Padet ya guys Ngekopong Kalian kalau butuh kayu Ini dia solusinya ya guys Kalian galih dari atas Sampai bawah Atau dari bawah Sampai atas Ini keren ya guys Kalian kalau butuh stok kayu Banyak ya guys Disini ya guys Kalian bisa lihat Dan Oh iya guys But the way Disini bukan bayam-bayam doang Disini ada tambahan Tambahan structure dan dungeon Yang gue mau tunjukin dulu Pada sekarang ya Yang kayak tadi dulu Kalian lihat Yang kayak ada cleric house Itu banyak lagi ya Senaranya Ada beberapa contoh lagi ya Kita coba putar-putar ya guys ya Dan kita harus mencari guys Soalnya ini gak bisa di slash lock it guys Kita harus muter-muter Atau enggak Atau kayak gini Soalnya kita bisa juga sih Kayak function gitu Atau semacamnya Ini pake slash function Generate kayak gini Kayak gini Jadi kita contoh ya Kayak kita kasih Hunter's grave Contohnya Hunter's grave Jadi ini kayak ada pedang gitu Nancep ke bawah nih Nabrak pohon Intinya tuh kayak Nanti tuh di world kalian tuh Ada structure-structure Seperti ini Di atasnya tuh kayak gold Kalian bisa ambil gitu Atau semacamnya Kalian bisa muter-muter Cari Pokoknya Gak cuman mineshaft Jungle itu Monumen Jungle lagi Itu lagi Ini lagi Itu lagi Terus juga ini Astaga Ini ada ocean monument Tapi kok di atas gini Kayak ruin gitu ya Ini rada sedih ya guys ya Drawnetnya ya guys Lahir untuk mati doang Ini juga sama disini Tuh ya guys Itu ada kapalnya guys Ada shipwreck Kalian juga bisa nih Shipwrecknya juga lebih bagus disini ya Bentuknya Walaupun dia tenggelam gitu Kalian bisa gali-gali aja sendiri Cari-cari gitu ya Nah ini kayak Tuh kayak tropical-tropical tuh Tepatnya kayak gitu tuh guys Keren gak sih Menarik guys Terus ini suam Tempatnya jadi begini Kalian bisa lihat ya Bawah Suamnya jadi lebih keren guys ya Oh Ini guys Satu lagi Ini ketemu nih Dari datapack dungeon now loading ya guys Ini tempatnya lebah Ini kalian kalau hancurin ke bawah Ini lava ya guys ya Lava jangan Jangan injek ke bawahnya Disini ada chest Kayak honeycomb Diamond Atau semacamnya Honey potion Blah-blah-blah Jadi disini ada custom item juga disini Tuh kalian bisa lihat ya Tuh lebah-lebahnya tuh Lebahnya pada ngamuk semua ya guys Ngamuk semua Gue hancurin Mampus tuh pada Nah pokoknya Intinya begitu ya guys Ada beberapa custom Bangunan ya guys Kita coba cari lagi guys Untuk beberapa contoh lagi Ini guys Salah satu contohnya ya guys ya Ini kayak ada tempat Village yang udah hancur nih Kalian bisa lihat ya nih Tuh strukturnya tuh Di data pack ini juga ada banyak ya guys Tuh ini kayak Udah tempatnya udah Villager-villager yang rusak gitu Gue masih mencari guys Dungeon-dungeon yang lain gitu Tuh yang ini tadi tuh kayak lebah gitu kan Itu juga ada lebah lagi gitu Cuman gue lagi cari yang namanya Apa gitu Mansion of Illusion Atau Temple of Illusion Itu keren banget guys Kalian harus cek guys Soalnya ini keren banget Atau gue spawn aja ya guys ya Biar cepet kali ya Rada capek guys ya Muter-muter nih Record jam 5 pagi gitu ya Habis itu upload jam 7.30 Langsung astaga Baik guys Selagi cari-cari-cari ini Disini ada biome itu Tuh ada kayak namanya Oasis ya guys Tuh kalian bisa lihat ya Jadi kalian lagi di desert Tempatnya kayak gini nih Tempatnya panas Terus kalian Tiba-tiba menemukan tempat kayak ini Seger gitu ya Langsung ya Langsung ada oasis guys Disini jadi kayak ada Pohon-pohon Air Ini gue gak tau ini apa Di tengah-tengahnya ya guys Kayak gak tau Itu bulet-bulet Kayak pup gitu Ya anyway disini ada Kayak oasis-oasis gitu Dan juga ada kayak Bayam semacam gini guys Yang jebol-jebol gitu Tempatnya Kalian bisa lihat ya Kalian kalau suka Juga tempat-tempat gini Juga bisa Oke guys Kita cari lagi ya guys ya Structure-nya guys ya Dar tadi belum menemu lagi guys Susah sumpah nyarinya Nah guys Ketemu lagi nih ya Structure kayak gini ya guys ya Jadi ini kayak Tempat rumah Gak tau ini rumah apa ya Jadi kayak cuman tempat Penginapan gitu Atau apa nih Kayak farm gitu Jadi pokoknya kalian tuh Bisa kesini Itu ada tempat Pokoknya ada tempat gini ya guys ya Ini kayak Senangnya outpostnya pillager guys ya Cuman outpostnya pillager Jadinya begitu guys Jadi Jadi cantik gitu Bukannya serem Malah cantik gitu Pillager ya Astaga Ya pokoknya gitu ya guys Itu salah satu add-on Dari data pack Data pack ini Cuman gak tau ya Dari data pack yang mana Kalian kan coba Masukin aja semua gitu Jadi lebih asik Lebih banyak Variasi bangunan Lebih asik Nah guys Akhirnya ketemu juga ya Satu structure Yang gua masuk dungeon Nah Ya ini ya guys Tuh Railway outpost Nah ini ya guys Ini salah satu dungeon ya guys Ini salah satu dungeon besar ya mereka Ini kalian bisa liat ya Disini tuh kayak Jadi ada banyak loot Loot disini Ada pillager-pillager Gak jelas Jadi intinya disini Kita lagi lawan-lawan Terus disini Nanti ada bossnya disini ya guys ya Ada bossnya ya guys ya Jadi setiap dungeon Yang gede-gede gini Itu biasa ada Ada bossnya gitu ya guys Contohnya salah satunya Dari itu ya guys ya Gua lagi mencari Contoh-contoh lain Oh ada dua malah Satu Dua Oh my god Nah pengadar tadi Begitu boss gitu ya Nyarinya susah banget gitu ya Anyway Itu ada dungeon-dungeonnya Begitu ya guys Oke guys Gua cari satu lagi guys Satu lagi yang besar ya Bro Ini village Atau Apa ini guys Itu jomblo guys ya Oh gak jomblo guys Berdua guys Rumahnya cuman satu guys Sedih banget Lo hidup dua doang Enak banget ya Lo hidup dua ya Enak banget ya Punya satu Oh Risan ternyata Wow Guys Ini satu lagi guys Ada kapal-kapal itu Ada kapal-kapal piklin ya guys Itu Ini ya Ah Badi ya guys Gua lupa nyalin shader Oh my god Sabar guys Oke guys Ini dia ya Ada kapal-kapal ya guys Kita bisa turun ke bawah Disini Wah ada gold Wah ada chest Ada macam-macam disini Jadi disini Ada Ini ya guys Ada kapal-kapal yang itu juga Ada kapal disitu kan Tuh Si manusia-manusia babi Ini loh Oke Kita cari lagi ya guys ya Nah guys Disini juga ada ya guys Biome Bukan biome Sini kayak tempat Air terjun gitu ya Tuh Kalian bisa liat Itu ada air terjun gitu Cuman walaupun Rada gak masuk akal ya guys ya Kayak kanan kiri air terjun gitu Cuman Ya Ya Gue cuma kasih tau aja Disitu ada air terjun gitu ya World ini ada air terjun gitu Pake data packnya Anyway guys Gue gak ketemu-temu ya guys Structure-structure lainnya Mungkin gue spawn aja ya Gue spawn 2 gitu Jadi kalian bisa liat Itu bangunannya Kalian di world itu Apa Kayak gimana Pokoknya Ini rada susah sih guys Nyarinya sih Pusing gitu Pala Terus juga udah setengah 6 Rada sedih Oke guys Disini sekarang gue mau Ini ya guys ya Gue mau yang namanya Nggak Ini ya Apa namanya Kita Nggak 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 Apa sih Di bawah sini tuh Ada something gitu ya Di bawah Nah Disini Kalau kalian masuk ke bawah Disini ada kayak Ini ada Spawn rest slime Kalau kalian ke bawah sini Itu ada namanya Slime core ya guys Ini bossnya ya guys Kalian harus bunuh Kalian bunuh 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 Terus nanti Kalau gak salah Di bawahnya dia tuh Ada chest ya guys Kalau gak salah ya Kita bunuh dulu ya guys Nah Bener kan Di bawahnya tuh Ada chest guys Nah Jadi intinya Kalian bunuh Semua ini Ini rame banget ya guys Jadi Yang masih cupu Jangan pernah masuk Disini ya guys ya Rada sedih Soalnya kalau masuk Ke gangbang guys Ini guys Pokoknya situ Ya ada Kayak gitu-gitulah Ada chest semacamnya Ini kalian bisa Explore sendiri Cari-cari Terus juga bagus Ada spawner guys Bisa dipakai guys Terus ada Bangunan apa lagi nih guys Ini ada ini lagi nih Sebenarnya ada satu lagi Yang keren guys Paling keren menurut gue guys Sebelum gue closing ya guys ya Oh tunggu Sebelum itu ada Namanya forgotten field of Ini apa nih Oh Ya Ini jadi kayak kuburan gitu guys Kayak ini kayak tempat kuburan Tadi gue sempat ketemu Cuman kayak Sebelum record gitu Jadi gue muter-muter Gue lagi ngetes Nah ini tempat kuburan-kuburan gitu guys Nah ini gue gak tau sih Ini apa nih Kayak diambil aja Atau gimana nih Kayak Soalnya ini kayak Gak ada apa-apa gitu kan Ya jadi pokoknya ini Loadnya ada disitu sih Terus sama ini ada Something gitu disitu Gue gak tau itu apaan Intinya disini kalian bisa Ketemu di world kalian tuh Macem-macem gitu ya guys ya Kayak Kayak tempat-tempat kuburan gitu Kayak tempat-tempat Peninggalan-peninggalan Kuno gitu lah guys ya Terus ada apa lagi nih Kita liat-liat lagi dah ya Hunter's grave ya Tadi yang kayak pedang Ini watchtower ini Biasa ada di snow biome Nih Kayak gini-gini tuh Ada di snow biome Biasanya Nah ini disini Kalau dia tuh Ada bossnya juga ya guys Tuh ada bossnya juga Tuh begitu ya guys ya Ya guys disini ada Pillager outpost ya Kemarin ya Dari data pack ya Wall of conquest Disini ada Nah cuman gue mau kasih Kalian perbandingan Itu kan kastil Menurut kalian udah gede kan Nah liat ya Sama yang ini ya guys Yang mau gue summon Mana nih Namanya Apa nih Gallery of Illusion Kalian bisa liat Bam Bam Ini keren Eden ya guys ya Tuh kalian bisa liat ya Buset ini kok ada Ini ada apaan guys Oh error Tuh guys Kalian bisa liat ya Basically itu kayak mansion Cuman kayak 5 kali lipat Lebih keren gitu tuh Lihat dah Menurut kalian itu gede Ini jauh lebih gede guys ya Jadi kalau kalian masuk ya Ya kayak gini ada Kayak tempat-tempatnya gini Ada Disini ada tempat-tempatnya Beginilah Kayak orang-orang Kayak mob-mobnya juga Aneh-aneh disini Ya disini kalian bisa naik Tentang mana nih Tempat naiknya nih Kalian harus ada tempat naik gitu guys Mana ya Oh nih kayak Pintu naik Tangga naik maksudnya Terus nih kalian harus Hancur-hancurin Biar bisa untuk naik lagi Terus ini ada banyak mob lagi Wah pokoknya ini Seru banget ya guys ya Kayak kalau mau ngerit Ini susah nih Terus Dia ada kayak tamannya gitu guys Di luar sini Parah sih Keren banget sih Tuh liat tuh guys Bah Gak ngotak ya guys Tuh liat tuh guys Sampe Pokoknya sampe atas sini ya guys Ini banyak-banyak banget loh Armor-armor Kalian bisa ambil-ambilin juga tuh Kalau misalkan mau Oke guys Jadi menurut kalian gimana guys Data pack-data pack yang gue kasih ini Ini pasti bikin world kalian Jauh lebih seru ya guys ya Daripada biasanya Jadi ya Semoga kalian aja udah nge-video Jangan lupa like Jangan lupa subscribe And I'll see you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax